Oh ini tebu nih Tebu Duh air tebunya nih Ya Allah hitam banget ya Allah Ya Allah hitam banget ya Allah Ya Allah Itu apaan Kenapa begitu Gula aren ya Bikin gula aren Gula aren Itu berarti gula aren itu hasilnya gak hitam ya Hitamnya itu gara-gara ginian Yo this is What's Good TV Kembali lagi dengan makanan-makanan Daki Nusantara Oke lagi-lagi ya gue ingetkan kepada kalian Jangan mention negaranya Nanti orangnya pada ngamuk ya kan Jadi kita hari ini tuh cukup menikmati aja gitu ya Sumber-sumber daki yang ada disini Untuk menambah Kenikmatan hari ini ya Buat kalian yang lagi diet Ini cocok banget Terus buat yang lagi puasa Ngapalagi ini cocok banget nih Tontonan kayak gini nih Memang disarankan sekali Agar cobaannya makin berat Pahalanya semakin mantap gitu ya Oke Tanpa panjang lebar lagi Disini gue udah siapin beberapa video-video Untuk kita react ya Kita lihat sama-sama Seperti apa Kenyakmatan Daripada Daki-daki Nusantara Ya kan Di setelah-setelah Kesibukan kita Mendengarkan informasi-informasi Yang bermanfaat di kamar Jerry Jadi sekarang nih What's Good TV Kita kendorkan dulu Urat otak kita Oke Langsung aja video pertama Oke Bismillah Bo Dia kembali geng Wuhu Bo Baru juga mulai Waduh ada kuning-kuning tuh Ya Allah Baru mulai Coklat gosh Wuhu Apa nih namanya nih Special ingredients The palm Most dark Oke Jangan sebut negaranya Aaaa takut gue Weh anjir Ada yang ngomong kayak gini nih Kalau jualan Makanan higienis Di negara tersebut Ilegal katanya Ini nih Nggak juga lah Gila Justru jual makanan higienis Disarenkan Oke next next Apa lagi nih Ada lagi Ada lagi Oke Nah ini persis Abang-abang aja Yo Allah cuci tangan Cuci tangan Iye Bersih itu baik Tapi lo air cuci tangan lo Jangan dituang kesitu dong Tuh yang bener air Sekaliannya dia ambil bubu pak Disitu pak Tuh abis pegang pantat tuh Tangannya disini Abis itu garuk Ntar panas biji lo Kalo abis pegang lada gitu Garuk-garuk ya Megilaks Sele-sele Mampus lo makan tuh Pas jadi keripik lebaran ya Jadi kayak bersih ya Pas kalo liat pembuatannya Aduh Gue sering nih makan ginian Apa ya namanya Kalo di lebaran kan sering tuh ya Kalian mungkin yang lebih tau geng Boleh sharing-sharing kesini Dap-dap-dap Ya Allah singlet abangnya dong Tuhan Ayolah bang Aduh itu kain Kain buat adonannya Sekalian buat Ya Allah Ya Allah Kenapa sih bang Aduh ketek abang terbura-bura itu Pas abang kayak gini Ada yang melayang Kemakanannya tuh Aduh yakin gue Ajin, mama ajin, ajin Allah Rabbi Allah Enak Namanya apa nih Kalairuti Inkustia Anjur ada yang nanya Which prison Is this Ini di penjara mana katanya Capital of hijen in India Aduh Aduh Anjir Apaan ini Bom Ya Allah Ampe-ampe siku gila Ya Allah Udah jadi tuh Oh ini tadi Oh gitu Makanya jadi bom Baru tau gue Iya, 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 iya Aneh-aneh ya Makanan orang ya Apa-apalah Budaya Bo Yellow, yellow Berwarna kuning Abangnya pake singlet Gue yakin banget nih ya Salah satu pelanggannya dia Pasti ada yang lagi makan Tiba-tiba Ada rambut Nah, lo semua Paham ya Rambutnya dari mana aja Bisa dari dada Bisa dari ketek Bisa dari Kaki abangnya ya Ininya ya Apa namanya Betisnya Atau bisa dari Itu abangnya tuh Belalai abangnya ya Semuanya ada bagian bulu Ini yang gue suka nih Ini baru main pipel Bodo amat Ini bersih men Baru nih Geling-geling Aca-aca ya Word flex But okay Katanya Boleh, boleh, boleh Ini apaan nih Tuh, telur debus Kanjur sendoknya disambung gitu Udah patah Ini, ih Kok kotor sih Kok tadi kotor geng Wah, ini enak sih Ini nih Apa ya Kalau lo ke warung-warung kecil Juga ada tuh Mau makan telur setengah mateng Pasti dipakein Kenapa, itu apa sih Sebutannya lada Eh, lada deh Kalau gak salah deh Aduh, gue sok-sok Gak tau lagi Padahal gue orang Indonesia tulen Jangan, jangan begitu lah Jair Aduh, dihujat nanti Kena cancel culture Oleh anak-anak selatan ya Oke, lanjut lagi nih Wih, penuh api Bah Luar, ih Ya Allah Itu kainnya bersih gak sih Ya Allah Tetep aja pake tangan ya Hmm, nikmat Dipok-pok-pok-pok gitu ya Kayak pantat bayi ya Namanya apa nih Special Lonida Pate Most hygienic Indian street food Anjeng Abangnya murung banget ya Kayak lagi dikejar-kejar di V Ini seriusan Itu di Cina Kok jorok banget sih Kan udah di tong sampah Astagfirullahaladzim Itu bisa ditangkep tuh Gak boleh anjir Lu kayak gitu Bikin orang jadi kena penyakit Gila Gila aja Gila ya Kalau perindavan tuh masak tuh Gak nanggung-nanggung ya Bisa ngasih makan seprovinsi Gila Ini apa sih Pometega Itu apaan Gila Apaan itu Lu liat gak sih Minyaknya banyak banget gitu geng Ya kolesterolnya kayak apaan tuh ya Gila Ini di kampung gue di Aceh Itu masih banyak nih Orang cara masak kayak gini Banyak banget Ya memang dasarnya Aceh tuh Banyak keturunan Perindavan ya Kayak gue nih Muka gue kayak perindavan kan Oke Oh ini gue udah pernah liat nih Waktu itu gue kirain ini Kamper buat Ini tau gak lo Buat Kamar mandi Buat toilet Buat apa Buat Lemari gitu Tuh cara buatnya Mantep banget sih Ini keren sih menurut gue Karena Dia gak perlu adonan yang pas gitu Tapi bulet-buletnya rata gitu Kayaknya bukan makanan sih Kita baca Kita cek dulu nih Apa nih Candy art of making batasha Hah Batasha itu makanan candy Permen Ini permen Rasa jempol Sorry-sorry nih ya Di Indonesia ada Permen jempol Tapi bukan beneran Rasa jempol abang-abang Yang bikinnya juga Gile Gile Gile-gile Apaan nih makanan nih Namanya pure shakar Oh itu tadi Ininya Oh ini tebu nih Tebu Air tebunya nih Ya Allah Hitam banget ya Allah Ya Allah Hitam banget ya Allah Ya Allah Padahal kalau misalkan dia Lebih Bersih Lebih teratur gitu ya Kayaknya Mirip itu ya Pas lagi diari tuh Akhirnya jadi tepung ya Iya-iya-iya Pure shakar namanya Baik-baik Pake helm Masak sekalian debus nih Udah gila Udah gila Kalau daging lo mateng kan Berarti rasa daging lo Buatnya Itu yang dia Dia pake warna kuning Buat ngeratain Kalau di Indonesia Jadi buat ngeratain Stiker tau gak lo Tapi kayaknya enak sih Ini gue akuin Ini kayaknya enak sih Namanya Ragar Brit ya Hmm Wis Pake ini ya Corn Apa namanya Keripik jagung Enak-enak Harusnya sih Itu enak ya Harusnya itu enak Bentar ini apaan Kok gue kayak gak jelas ya Very tasty Fried red roulette Anjir Tikus Tepung dong Aduh Inilah esensinya Memakan Kuman-kumannya Ikut terpanggang Kenapa Oh Oh ini pekerja-pekerja Tambang nih Tapi Gue gak tau ya Ini kotor apa Enggak Tapi ini kayaknya Orang-orang Pakistan deh Oh dari mukanya itu kan Semi-semi Arab India gitu Pakistan Biasanya Tapi mereka ini Pekerja tambang Apa Itu apa sih namanya Serokan Apa Apa sih namanya Sekop Sekop Udah dibersihin kayaknya Terus dijadiin piring Oke oke Dan mereka juga Bikin makanannya Untuk mereka makan sendiri Dan bareng-bareng lah Bukan untuk dijual Dimakan oleh orang lain Merasakan Daki lu itu Buat dibagi-bagi Enggak Kena-kena di tangan Weh gila Padahal putih loh itu Ih tapi keren weh Seneng gue Ditegang lagi dong Tapi kayak bikin pizza Juga sama sih Ih rapi banget Apaan itu ya Menggoda loh Aduh 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 Jangan pake tangan kosong Padahal mantep banget nih Kalo dari bentuknya gue liat Udah mantep banget Padahal Aduh Udah ada aja Udah kok bersih dikit Mantep itu Oh apa nih Bikin pizza ya Apa kayak roti cana ya Oke lah Soalnya di itali juga Kalo bikin-bikin Apa namanya pizza Ya semi-semi kayak gitu lah ya Kalo ibu-ibu Sudah pasti enak nih Biasanya nih Ibu-ibu nih Delicius mini fish Fry In Chennai Wah ini enak geng Ini kalo Anjir Kalo di Aceh Ungkut bile Kalo di Padang Bili ya Kalo Indonesianya Ikan teri ya Ya ada juga yang bilang Ikan bilis Ini enak Ini enak Walaupun cara masaknya kayak gitu Itu enak Sumpah Di Aceh juga kayak gini Cara masaknya Memang pake tangan Itu daunnya tuh wangi banget Gue tau tuh Nama daunnya tapi gue lupa Biasanya kalo di Aceh juga Pake daun itu Buat goreng ayam Ini enak Ini enak Ini gak Gak jorok Ini enak Sumpah Mantep Lagi-lagi-lagi Ini apa nih Bah Dicuci Bah Gila Ada ritualnya geng Itu singlet abangnya Berapa Abad gak ganti ya Banyak kenangan tuh kayaknya disitu tuh Maka dipake terus Ya Allah Hmm Lihat tuh Keringat-keringat di tubuhnya loh Lihat geng Mengkilat Ini pasti agak Di Tuh pasti ada yang Hmm Menetes-netes disini Itulah yang membuat makanan ini terasa asin Asem dan Sedikit kecut ya Gila-gila 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 No salt needed Tuh kan Ada yang bilang Gak perlu pake garam katanya Udah asin dari bawaan tetesan ketek abangnya ya Keringat-gila Keringat-gila Pasti tai-tai gigi dia yang minggu lalu Ikut masuk tercampur di dalam Makanan tersebut ya Apa sih kenapa Ini papa-papa yang pernah gue react dulu nih Ini video barunya Kok dia makin bangga sih ketika Dia viral Aduh ayo dong pak Ya Allah Abis iniin belek terus kesini-sini Yang bener Ya Allah itu apaan Aduh yang bener aja dah Makanan-makanan kalian nih Cakep-cakep padahal Ini cakep loh Kalau gede nih Bisa nih jadi ini Simpanan om burhan Kenapa jorok sih dek Aduh sayang banget gitu ya Oh ini bikin mini Oh ini dulu pernah nih gue react sekali Tapi bukan video yang ini Ini video barunya nih Waduh anak kecil yang kerja geng Aduh Aduh ini Aduh 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 Joroknya Beneran jadinya bagus tuh Kenapa ya Aduh Sade nya gini Agak bau Gitu ya Gak buktrasi dikit nanti Minya ya Aduh Padahal kalau mereka bersih Terus juga Cara natakinnya rapi Itu gak perlu banyak terbuang Gitu minya ya Kan mubazir bahannya ya Kasian para petani gitu Enjay Oh ini yang masak pake pasir nih Gue tau nih Tapi kabarnya sih ini enak katanya Pasirnya juga khusus Tuh Pas Pas lo makan Jadi patu bata Eh dalam dulu Gila Yang gue heran Kenapa pasirnya gak nempel gitu ya Di makanannya Berarti kan ini Sebuah teknik yang oke gitu ya Nah dari semua makanan Perindapan-perindapan ini Sebenernya gak semuanya Caur sih Ada beberapa yang Terlihat enak Terlihat bersih Tapi ingat Hanya terlihat